Bapak pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai ketelak. Sebelum kepersamaan dan juga pertidaksamaan nilai ketelak, kita terlebih dahulu mengenal apa itu nilai ketelak. Yang berikut adalah konsep dari suatu nilai ketelak. Nah, konsep nilai ketelak itu begini. Misalnya kita berada di sebuah perahu. Di sebuah perahu. Kemudian di bawah ini misalnya ada kapal selang. Kapal selang. Dari permukaan air lalu ini, kapal selang itu misalnya 50 meter di bawah permukaan air lalu. Itu kita simbolkan dengan men 50. Artinya di bawah permukaan air lalu. Men itu di bawah permukaan air lalu. Itu ada simbolnya. Kemudian, kalau yang berdinamakan jarak. Misalnya, jarak kapal selang ke permukaan air lalu ini berapa? Tentu jaraknya itu adalah 50 meter. Ya kan? Kemudian, pusatnya di atas ini adalah 10. Nah, misalnya ketinggiannya adalah 20. Nah, ketinggian ini dari permukaan air lalu 20 meter. Nah, berapa jarak burung ke permukaan air lalu? Ya tentu adalah 20 meter. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jarak itu pasti selalu positif. Tidak ada jarak itu yang negatif. Misalnya jarak SMA dan Pusco, terutama orang depan, misalnya 2 km. Kan tidak ada jaraknya misalnya 5 km. Kan tidak pernah ada jarak yang negatif ya. Nah, sekarang ke nilai mutlak suatu bilangan. Nah, yang pertama adalah mi'wai mutlak suatu bilangan. Nah, biar lo di undang muhammi saya akan membuatkan sebilangan. Nah, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. mempunyai titik disini, berapa jarak titik 0 ke titik 5, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan, jaraknya 5 satuan. Kalau kita menemukan berapa jarak dari min 5 ke titik 0, sama yang kita ikut 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan juga. Jadi, dalam garis bilangan pun, nilai mutlak itu pasti hasilnya akan menjadi positif, nilai mutlak itu disimbolkan dengan ini. Nah, misalnya ini suatu bilangan, itu hasilnya nanti yang di dalam tanda nilai mutlak itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, contohnya ini angka tadi, bisa lima, bisa menerima, ya. Berarti yang ada di dalam tanda mutlak itu bisa positif, bisa negatif, ya. Di mana? Bilangan itu akan positif, apabila lebih besar dari 0, ya. Lebih besar dari 0, kan pasti positif. Kalau negatif itu pasti, eh maaf, ini tandanya lebih besar dari 0. Kalau negatif itu pasti kurang dari 0, dapat sama-sama, ya. Kalau penuh kesanaman, masih positif. Kalau penuh kesanaman, mulai negatif, ya. Jadi, yang berada di dalam tanda mutlak itu bisa positif, bisa negatif, ya. Bisa positif kalau lebih besar atau sama-sama 0, kemudian bisa negatif apabila kurang dari 0. Contohnya, contoh, ya. Nilai mutlak dari min 4, itu sama-sama, nah berarti jarak dari 0 ke titik min 4, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Nah, sedangkan contoh lagi, misalnya nilai mutlak dari 4, berapa itu? Artinya jarak dari 0 ke titik min 4, nah itu 1, 2, 3, 4, 4, 1, dan 2. Nah, ya, yang ada di dalam nada mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi, hasilnya ini pasti selalu positif, karena konsep nilai mutlak tadi adalah suatu jarak-jarak itu pasti berdua positif, ya. Sifat-sifat nilai mutlak ini bisa kalian datang, tapi akan saya jadi beberapa, saya nampilkan sampelnya. Misalnya, saya kasih yang A, ya. Kita misalnya, kita sebenarnya cuma nunggak titik ini dengan suatu nilai mutlak. Misalnya, misalnya yang A ini, kita ambil misalnya min 4, apakah nanti akan sama dengan 4? Nah, kita berpikirkan nilai mutlak dari min 4, min 4 tadi hasilnya, pasti sangat positif, ya. Nilainya adalah 4, nilai mutlak dari 4 juga 4, nah, sama ya. Berarti sifat yang A ini sudah terjadi. Terus, saya ambil lagi misalnya yang UD, yang berpikirkan nilai mutlak dari 4 ini, ya. Bahwa, A ditambah di nilai mutlaknya, itu akan lebih kecil atau sama dengan dari nilai mutlak dari B itu sendiri, ditambah nilai mutlak dari Y. Kita ambil contoh X-nya, kita ambil bilangan misalnya min 2, sedangkan minnya misalnya kita ambil langkah 1. Kita substitusikan di sini, ya. Berarti nilai mutlak dari min 2, kalau ditambah 1, ya. Itu nanti hasilnya, kita cari dulu hasilnya, min 2 ditambah 1, itu kan hasilnya adalah negatif 1, ya. Jadi, nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Ruas diri bernilai 1, sekarang kita cari yang puas tanah. Misalnya, nilai mutlak X-nya tadi min 2, ya. Ditambah nilai mutlak dari 1, nilai mutlak dari min 2 adalah 2, ditambah 1, sama dengan 3, ya. Berarti sebelah ini tadi anakannya adalah nilainya 1, sebelah kanan nilainya adalah 3. Berarti 1, bukan kurang dari 3, ya. Lebih kecil dari 3. Bisa juga sama, tapi bisa juga lebih kecil, ya. Nah, itu untuk sifat-sifat nilai mutlak. Tadi, berarti dalam fungsi nilai mutlak. Yang pertama adalah fungsi linear. Nah, bentuk umumnya itu adalah efek, ya, di dalam tanda mutlaknya itu berupa fungsi linear. Fungsi linear itu berarti gambar itu berupa dari seurus, ya. Berupa dari seurus, ya. Di SMP sudah kurang saja, saya pasti, ya. Nah, di dalam tanda nilai mutlak ini, tadi kan ada dua permungkinan, ya. Bisa positif, juga bisa negatif. Bisa positifnya itu apabila lebih besar atau sama dengan 0, bisa negatif apabila kurang dari 0. Nah, menurut contoh sekali, biar lebih paham, tentu satu nilai dari, nilai mutlak dari 4X-1. Apabila nilai X-nya diganti dengan angka 4, diganti dengan seperempat, dan diganti dengan negatif 2. Nah, kita bentuk nilai X sama dengan 4, nilai X sama dengan 4. Kita substitusikan ke sini. Berarti nilai mutlak dari 4 kali, ya, X-nya diganti dengan angka 4, dikurang 1. Sama dengan 16, dikurangi 1. Sama dengan nilai mutlak dari 15, berapa nilai mutlak dari 15? Adalah 15. Oh, ternyata di dalam tanda mutlak ini, sebelum hasilnya, itu adalah bilangan positif. Ya, kemudian untuk nilai X sama dengan seperempat. Kita cari lagi, 4 kali seperempat dikurang 1, sama dengan nilai mutlak dari 0, ya, nilai mutlak dari 0, ya, itu adalah 0. Nah, di sini 0 itu kan bukan bilangan negatif, ya, jadi nanti masuk ke yang atas ini, karena di sini ada tanda sama dengan, ya. Kemudian untuk X sama dengan min 2, kita substitusi, berarti 4 kali min 2, dikurang 1. Sama dengan nilai mutlak dari 4 kali min 2, adalah min 8, dikurang 1. Sama dengan min 8, min 1, berarti min 9. Nah, sama nilai mutlak dari min 9, berapa? Adalah 9. Nah, di sini yang akan saya temankan adalah isi yang berada di dalam madang mutlak. Nah, isinya tadi kan bisa positif, bisa juga diganti. Nah, jadi fungsi ini kapan nilai Fx? Nah, adalah 4x min 1. Nah, itu bisa, ya, bisa 4x min 1, itu jika, saya tulis lihat, jika, apa, nilai X-nya lebih besar dari, lebih besar dari berapa, yang menghasilkan penilangan positif, itu tadi ternyata lebih besar dari, ini, yang sepul 4, ya, dari, harus lebih besar dari sama dengan sepul 4. Patokannya di sini, ya, karena pas soalnya di sini, ya, atau positifnya mulai dari penilangan positif, ya, ketika X-nya sama dengan sepul 4, maka harus lebih besar dari sepul 4. Kemudian, untuk negatif, ya, kan, misalnya tadi bisa positif, ya, ini yang tanggung yang positifnya, sekarang tanggung yang negatifnya berarti 4x min 1. Bisa negatif, kapan itu bisa negatif? Kalau kurang dari, ya, pasti kurang dari sepul 4 tadi, ya, katas di sini, sepul 4, ya. Untuk fungsi nilai menggelap yang kedua, atau yang B, itu adalah fungsi non-linear. Fungsi non-linear ini salah satunya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu misalnya di AX kuadrat ditambah B plus C. Itu kalian sudah pernah diajari di SMP, kalau fungsi kuadrat nanti, kalau di gambar, grafiknya akan berbentuk parakol, ya, bisa melukung ke atas, bisa melukung ke bawah, ya, Tapi kalau di nilai mutlak, kan, pasti hasilnya juga akan selalu positif. Contoh soal yang pertama, itu hasil dari nilai mutlak dari min 2 ditambah nilai mutlak dari 6, dikurangi nilai mutlak dari min 3 adalah, Nah, sekarang kita cari nilai mutlak dari min 2 itu adalah 2, ditambah nilai mutlak dari 6 itu adalah 6, dikurangi nilai mutlak dari min 3 itu adalah 3. Nah, jadi sekarang hasilnya adalah 2 tambah 6 itu adalah 8, 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Oh, jadi jawabannya adalah yang P, 5. Jadi, nilai mutlak dari 5 kuadrat, dikurangi 6 kali 5, dikurangi 3, nah, nilai mutlak ke 8, kemudian dikurangi 2 kuadrat, bisa kurangi 6 kali 2, dikurangi 3, ya. Sekarang kita selesakan yang di dalam rata motor dulu. Kita percetakan itu perebaliannya dulu, ya. Berarti kita bisa selesakan ini. 5 kuadrat itu kan sama dengan 25, ya. Dikurangi 6 kali 5, ya, 30. Dikurangi 3. Kemudian dikurangi nilai mutlak dari 4, dikurangi 12, ya. Kali kan 2. Kemudian dikurangi 3, ya. Sama dengan nilai mutlak dari 25, dikurangi 30. Ini kan negatif 5, ya. Negatif 5 dikurangi dengan 3, berarti negatif 8. Ya, dikurangi lagi dengan 4, dikurangi 12, negatif 8. Negatif 8 dikurangi 3, berarti negatif 11. Ya, sekarang kita nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 8 itu sama dengan 8. Dikurangi nilai mutlak dari negatif 11. Itu adalah 11. Jadi, 8 dikurangi 11, hasilnya adalah negatif 3. Oh, jadi soal yang C. Bersambar soal maklumat negatif, ya. Sekarang langsung kita percetakan, berarti, X-nya ini kita substitusi dulu dengan 8. Pertama ya, kita substitusi dulu. Berarti, 36 dikurangi 8 dikuatakan. Sama dengan 36 dikurangi 64. Ya, sama dengan 64 dikurangi 36. Itu sama dengan 28 ya, main 28. Ya, sama dengan nilai mutlak dari negatif 28. Itu adalah 28, karena hasilnya pasti selalu positif. Ya, kemudian kita cari F yang minus 10. Berarti, X-nya kita tanya dengan negatif 10. Nilai mutlak 36 dikurangi minus 10 dikuatratkan, ya. Sama dengan 36 dikurangi negatif 10 kalau dikuatratkan. Itu hasilnya positif 100. Sama dengan hasilnya adalah negatif 64. Nilai mutlak dari negatif 64 adalah 64. Jadi, kita substitusi langsung ke sini. Hasilnya tadi adalah 28. Nah, kemudian yang kurangi negatif 10 tadi adalah 64. Nah, sama dengan berapa? Hasilnya adalah negatif 36. Nah, ini jawabannya adalah C. Selalu keempat, nah sekarang kita tentukan untuk nilai X lebih besar dari 10. Kita ambil misalnya angka 11. Kita substitusikan di sini. Berarti 5 dikurangi 3 kali 11. Itu sama dengan nilai mutlak dari 5 dikurangi 33. 3 sama dengan nilai mutlak dari negatif 28, ya. Nah, berarti di dalam tanda mutlak ini ternyata adalah bilangan negatif. Jadi, mana yang benar? Yang benar tentu kita cari yang di sini, ya. Nah, tapi yang berbicara negatif. Oh, berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena kalau ini hasilnya kan negatif, ya. Jadi, ada negatifnya yang diambil. Kan bisa positif, bisa negatif. Ini yang positif. Kalau ini yang negatif. Nah, ini bukan tanda mutlak, tapi belum biasa, ya. Jadi, kita menyesuaikan. Lihat ini, hasil akhirnya di sini. Kalau di sini positif, pasti sudah tidak pake mana negatif. Tapi kalau di sini hasilnya negatif, ya pasti di sini ada negatif. Ya, menyesuaikan dengan yang ada di dalam nilai mutlak. Bukan hasil nilai mutlaknya. Kalau hasilnya kan 28. Tapi yang kita cari adalah nilai yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi, yang sesuai adalah B.